Halo warga, balik lagi bersama gue Jali di Ngegas, ngeritik negara barang kontras yang akan ngomentarin soal aktivitas tim PP HAM atau penyelesaian pelanggaran HAM berat secara non-judisial yang dipimpin oleh Menkopol Hukam. Tidak semua korban pelanggaran HAM berat itu mau diungkap. Misalnya korban Petrus, anaknya itu sudah ada yang jadi direktur, bang, judahnya, pekawai negeri sudah bagus gitu. Kalau ini diungkap mereka lho, saya ternyata anaknya Breman. Cucu saya nanti kena. Anak saya sudah mau dilamar oleh kolonil, kata. Dari hasil yang disampaikan oleh pernyataan ini, kita bisa melihat bahwa sebenarnya negara masih gagal paham untuk melihat berbagai konteks yang ada di pelanggaran HAM berat. Contoh yang diungkit yakni Petrus atau penemakan misterius yang terjadi dalam beberapa tahun di era 80-an, memang betul bahwa beberapa korban merupakan orang yang pernah terlibat dalam peristiwa kriminal, bahkan berkali-kali sehingga bisa disebut residitis atau ada istilahnya preman, gali, dan sebagainya. Tapi dalam konteks pelanggaran HAM berat yakni Petrus atau penembakan misterius atau bisa kita sebut juga sebagai extrajudicial killing atau penembakan di luar hukum bahwa korban adalah korban dari keselanangunangan aparat. Dalam hal itu kepolisian yang memilih untuk melakukan kekuatan berlebih lewat penggunaan senjata api atau senjata lainnya yang menewaskan warga negara. Padahal ada mekanisme hukum yang harus mereka bisa tempuh. Kalau memang tertangkap tangan orang di lapangan, itu bisa saja langsung dibawa ke proses penyelidikan, penyelidikan, pengadilan, dan sebagainya. Sebagaimana hak yang diatur dalam konstitusi kita dan berbagai ketentuan internasional. Tapi mereka memilih untuk membunuh di tempat walaupun banyak kesaktian bahwa tidak ada ancaman yang berarti. Mungkin kalau yang relevan bagi kita adalah contoh kasusnya adalah kasus legal di berapa tahun belakangan. Dan banyak juga temuan bahwa ternyata ada stigmatisasi lagi-lagi terhadap diri korban, pelanggaran hambrat. Untuk kasus Petrus tentu kita pernah dengar cerita bahwa semata-mata karena seseorang gondrong bertato atau ditindik dan sebagainya seseorang bisa ditemukan terkapar begitu saja di tengah jalan kemudian di tempat-tempat publik lainnya dalam keadaan meninggal dunia. Itu karena ulah si penembak misterius ini. Jadi pengukapan untuk penyelesaian pelanggaran hambrat kok justru malah melanggengkan stigmatisasi yang ada. Padahal dalam kenyataannya tentu banyak kekeliruan dari aparat yang terjadi. Ini tentu kita belum ngomongin bagaimana perlakuan atau stigmatisasi terhadap orang-orang yang dilakukan secara sewenang-wenang dalam bentuk berbagai pelanggaran hambrat yang terjadi di peristiwa 65 pasca terjadinya serangan di 30 September atau 1 Oktober tahun 65. Yang dalam aktivitasnya kita juga bisa melihat bahwa ada upaya sebenarnya dari tim ini untuk menenangkan sejumlah pihak bahwa kalau ada rekomendasi atau hasil dari tim ini yang menyatakan bahwa akan ada pengakuan, permintaan maaf terhadap para korban termasuk 65 itu akan mengungkit lagi atau istilahnya bahkan mengganggar luka lama gitu. Padahal ya, yang luka ya para korban ini gitu. Mereka yang dituduh terafiliasi oleh PKI walaupun sebenarnya nggak masalah. Juga karena pilihan politik adalah bebas ikut partai dan ideologi itulah pun yang sebenarnya sangat aneh dilarang di negara ini gitu. Dikait-kaitkan dengan peristiwa lama dan sebagainya dan akhirnya malah tim ini justru melanggengkan stigmatisasi ada upaya sosialisasi kepada purnawirawan militer untuk menenangkan mereka juga bahkan ke sejumlah ormas agama dan sebagainya gitu. Jadi bukan menyampaikan fakta sehingga institusi atau organisasi satu dan dua yang terlibat dalam pelanggaran hambrat di masa lalu itu bisa belajar sehingga kemanusiaan diapresiasi sehingga pencegahan terhadap keburulangan bisa dilakukan tapi justru mereka yang melakukan, mendapatkan perlakuan istimewa dari negara dan tentu kayaknya yang jahat di negara ini memang dapat banyak ruang dan tempat dalam sistem bernegara dan berbangsa di Indonesia. Sungguh aneh, saudara-saudara. Kebijakan pembentukan tim PP HAM ini diambil oleh pemerintah dengan melihat fakta bahwa upaya mengajukan pelanggaran HAM ke pengadilan selalu gagal sampai saat ini. Oke, ada pernyataan bahwa fakta memang ini juga bikin saya benar-benar gigit jari atau jeleng-jeleng kepala ya karena memang di Indonesia aja sih ada pengadilan HAM tapi gak ada pelakunya bukti banyak sebenarnya tapi mereka males nyari para penyidik dan jasa penurut umumnya. kemudian juga ada korban jelas gitu bertestimoni, mengalami trauma, mengalami berbagai kehilangan, yang tewas pun ada, kuburan masal untuk kasus 65 dan sebagainya. itu ada tapi nyata-nyata memang sengaja dipinggirkan sehingga dalam proses untuk penyelesaian secara hukum menjadi begitu berlarut-larut dan tak kenapa ini jadi semacam kalau bisa dibilang bukan keluhan atau bukan evaluasi ya bagi fungsi negara untuk menegakkan keadilan buat para warga tapi dianggap sebagai alibi untuk era mencari jalan-jalan lain untuk bisa dianggap sudah menyelesaikan permasalahan penting di negara ini yakni beban sejarah terhadap pelanggaran HAM berat di masa lalu. atau kalau memang gagal, jaksa penurut umum yang kita tahu bahkan dunia mencatat pengadilan HAM di Indonesia itu dikonsep atau disetting sebagai pengadilan yang intended to file atau sengaja dibuat untuk gagal karena kita tahu kejaksaan agungnya kualitasnya seperti apa kemarin saja di kasus Paniyai dari dua peristiwa yang menewaskan setidaknya empat orang dan belasan orang luka-luka masa cuma ada satu yang disebut sebagai terdakwa dan memegang rantai komando sehingga majelis hakim meskipun menyatakan bahwa tragedi Paniyai adalah penerbangan berat mereka tidak bisa menyebutkan bahwa terdakwa yang diajukan berupakan pemegang rantai komando yang sah sehingga bisa menyatakan bersalah untuk kemudian dieksekusi dalam pidananya seperti itu dan kita tahu lagi-lagi bos jaksa agung siapa yang punya hak prerogatif untuk memilih jaksa agung tentu adalah Presiden Jokowi Jodo yang di lima tahun periode pertamanya memilih seorang politis di partai Nasdem yakni HAM Prasetyo sebagai jaksa agung dan di periode ini sampai sekarang saya juga bingung kenapa dia tidak turun-turun seorang adik dari politisi partainya sendiri yakni PDI Perjuangan dari adik dari TBI Hasanuddin yakni ST Burhanuddin jadi kita bisa lihat bagaimana positioning dari aktor yang sangat penting dalam penyelesaian pelanggaran berat dalam perasanaan tugasnya untuk menjadi penyidik dan penuntut umum di pengadilan HAM jadi ya kita akan lagi-lagi melihat apa bedanya sebenarnya Presiden Jokowi Jodo dan Presiden-Presiden di masa lalu yang gagal untuk mengungkap para pelaku pelanggaran berat untuk diseret ke pengadilan di meter pertanggung jawaban dan ya karena kita gak kaget sih lagi-lagi karena penjahat jadi pejabat dan mungkin kita kena semacam ilusi kali di 2014 yang melihat bahwa ada pertanungan antara Presiden Jokowi Jodo dan Prabowo Subianto Prabowo kita tahu disebut-sebut terlibat dalam penjelidikan paksa terlibat dalam berbagai kasus selama dia bertugas di Kopassus dan Jokowi seolah-olah menjadi sosok yang begitu bersih, suci dan tidak punya beban masa lalu bertarunglah mereka, terpilihlah Jokowi tapi kan kita tahu gimana nasib Prabowo di periode kedua diangkat jadi Menteri Pertahanan oh juga di-endorse oleh Presiden Jokowi untuk kemungkinan jadi Presiden di 2024 ngeri gak tuh? ini merupakan pelunasan hutang Presiden Jokowi atas janji kampanyenya untuk menjelaskan, menjernihkan persoalan ini well ini jadi satu klaim yang begitu luar biasa gitu saya lebih percaya klaim kalau Indonesia akan jadi juara dunia nanti di Piala Dunia 2026 dibanding bahwa pelanggaran hambrat sudah selesai di tangan pemerintahan Presiden Jokowi Dodo ada bahasa atau istilah pelunasan hutang hutang yang memang saya yakin itu benar-benar ada dalam pikiran atau dalam kepala Presiden Jokowi Dodo karena lagi-lagi kita bisa nilai, kita bisa ngasih kesaksian kalau yang bikin Presiden Jokowi menang di tahun 2014 dan di 2019 ya karena ada isu pelanggaran hambrat di sisi lawannya yakni Prabowo Subianto gitu dan janji putusan pelanggaran hambrat dibilang selesai, dibilang ditunaikan dan tentu paling valid kita harus tanyakan ke diri para korban pelanggaran hambrat yang masih teguh ternyata sebagian besar menyatakan penolakannya terhadap tim PP HAM ini banyak juga terjadi di kalangan aktivis HAM, masyarakat sipil dan sebagainya dan sebagian tentu masih menyelenggarakan bentuk penolakan dalam bentuk aksi di depan istana negara yang juga tidak digubis oleh Presiden Jokowi Dodo meski pernah diterima di tanggal atau di bulan Juni tahun 2018 tapi dimintai pernyataan hitam di atas putih saja oleh para korban waktu itu dirinya tidak berani dan terbukti bahwa ternyata bentuk penyelesaian yang ada dalam alam bahasa darah Presiden Jokowi Dodo yang sangat beda dengan apa yang dia nyatakan dalam Nawacita isi janji-janji Presiden Jokowi Dodo bersama di Soektala ataupun bersama Menteri kita ini sorry bukan Menteri, Wakil Presiden kita sampai lupakan jemput namanya Jagni Maruf Amin bahwa ada penyelesaian pelanggaran hambrat tapi konsepnya justru konsep yang sangat keliru ini kalau diadu sama bentuk konsep dan praktik penyelesaian pelanggaran hambrat di negara-negara lain saya yakin akan banyak akademisi, aktivis yang malu untuk mengucapkan bahwa ternyata begini bentuk penyelesaian pelanggaran hambrat di Indonesia yang berkompromi dengan penjahat hamnya dan tentu tidak menyelesaikan masalah karena aparatnya masih begitu gemar melakukan pelanggaran ham terhadap diri warganya sehingga lagi-lagi ini juga paling tambahan sebenarnya buat menko pol hukum kita, Pak Mahfud MD yang mungkin banyak disanjung-sanjung sebagai tokoh ahli pakar hukum ketenegara, mantan hakim konstitusi dan sebagainya tapi sungguh banyak kebijakan, pernyataan dan sebagainya yang problematik dan lari sebenarnya dari permasalahan sesungguhnya tapi kita gak harusnya gak heran, karena kita harus ingat Mahfud MD adalah merupakan ketua tim sukses dari pasangan calon Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa di Pilpres 2014 jadi ya mungkin ya udah friend-friend juga lah pasti sama sosok Prabowo ya sosok yang tentu sangat lekat dalam isu pelanggaran hambrat jadi terakhir mungkin buat Pak Mahfud MD sesuai dengan kaos yang saya pakai pakai kaosnya The Brandals, The Truth Is Coming Out, ada pantun buat Pak Mahfud pantunnya sederhana aja The Truth Is Coming Out, Pak Mahfud mendingan out itu aja, sampai ketemu lagi di konten ngegas, meritik negara barang kontras lainnya salam hidup korban, jangan diam lawan selamat menikmati